Halo adik-adik, berjumpa lagi di Rumah Ceria. Nah, hari ini bersama dengan Kak Purwanto. Siapa kita? Aku, pemimpin masa depan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh bertemu lagi di Rumah Ceria. Kami mau mulai pelajaran kami hari ini. Berkati kami Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya masih ingat nggak janji anak Rumah Ceria? Yuk, kita ambil sikap sempurna, kita mau ucapkan janji anak Rumah Ceria. Satu, dua, tiga, janji anak Rumah Ceria. Satu, saya anak Rumah Ceria, takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Dua, saya anak Rumah Ceria, memegang kebenaran dan berbuat kebaikan. Tiga, saya anak Rumah Ceria, pemimpin masa depan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan lanjut pelajaran kita, yaitu mengenai ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Apa sih itu lingkungan sehat? Kita yang pertama, nomor satu, kita pelajari dulu lingkungan sehat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya adalah pegunungan. Pegunungan memiliki udara yang bersih dan juga memiliki air yang bersih. Nah, adik-adik, kita akan melihat ciri-cirinya. Ciri-ciri lingkungan sehat, yang pertama itu adalah udaranya bersih. Yang kedua, tersedia sumber air bersih. Yang ketiga, banyak terdapat tanaman. Kemudian yang keempat, yaitu tertata rapi dan bersih. Tertata rapi dan bersih ini bukan di pegunungan, maksudnya tetapi di dalam rumah. Rumah juga akan menjadi sebuah lingkungan yang sehat apabila tertata rapi dan bersih. Kemudian, di nomor lima, saluran airnya lancar. Jadi tidak ada yang tersumbat. Kemudian yang keenam, air sungai yang bersih dan jernih. Jadi kalau ada sungai di sekitar kita yang bersih, yang jernih itu adalah sungai yang sehat. Kemudian, tidak ada sampah berserakan. Jadi kalau di lingkungan kita masih banyak sampah yang berserakan, itu tidak sehat. Tetapi apabila di lingkungan tempat tinggal kita sudah rapi, sudah bersih, tidak ada sampah. Berarti itu adalah lingkungan yang sehat. Nah, itu adik-adik ciri-ciri lingkungan yang sehat. Kemudian adik-adik yang kedua adalah lingkungan tidak sehat. Nah, lingkungan tidak sehat ini disebabkan oleh kebiasaan hidup manusia atau hidup kita sendiri. Contohnya adalah membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya. Nah, ciri-cirinya kita akan lihat. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Yang pertama, airnya kotor. Apabila airnya hitam, tidak jernih, itu berarti airnya kotor. Kemudian yang kedua, udaranya tercemar, banyak asap kendaraan. Kendaraan itu ada sepeda motor, mobil itu banyak asap-asap yang mencemari udara. Kemudian tanahnya tandus. Tanah tandus itu tanah yang gersang atau kurang tanamannya. Tadi tanamannya hanya satu atau dua pohon saja. Kemudian yang keempat, sampah ada di mana-mana. Berserakan itu artinya di mana-mana ada sampah. Kemudian yang kelima, air saluran tersumbat. Ini saluran maksudnya parit. Parit-parit yang ada di dekat rumah kita tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Itu berarti lingkungan di situ adalah lingkungan yang tidak sehat, adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Selanjutnya, kakak memberikan tugas untuk adik-adik. Yaitu ada dua tugas di sini. Tugas yang pertama, sebutkan ciri-ciri lingkungan sehat. Itu nomor satu. Nomor dua, sebutkan ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Ya, selamat mengerjakan. Nah adik-adik, sekian untuk pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kepada kakak-kakak yang mengajar di rumah ceria masing-masing. Sebelum kita bubar, kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar. Tuhan berkati kami semua. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat untuk belajar.